sesungguhnya tidak terelap dan tidak tertidur penjaga Israel siapa penjaga Israel Tuhan kenapa Tuhan tidak pernah tidur Hai Tuhan bisa tidur enggak sedangkan aku aja bisa tidur masa Tuhan nggak bisa tidur masa Tuhan nggak bisa tidur sekarang Oke pertanyaan yang mudah Tuhan bisa bisa makan nggak bisa kalau dia mau makan bisa bedanya kalau kita nggak makan 100 tahun kita mati Tuhan nggak apa-apa nggak makan mau makan nggak apa-apa makanya Tuhan waktu jumpain Abraham dikasih makan dia makan ya kan keren Tuhan kita Tuhan orang lain nggak bisa makan nggak bisa menjadi manusia pun nggak bisa jadi kerbo aja nggak bisa apalagi jadi manusia sekarang saya mau tanya Tuhan Tuhan bisa tidur enggak bisa lah tapi kenapa Tuhan nggak tidur-tidur sampai sekarang eh abrijan sorak-sorak buat Tuhan Yesus karena dia menjaga Israel lu ya haleluya haleluya luar biasa Yesus kami percaya kepadamu Tuhan Allah yang Esa yang maha kuasa pencipta langit bumi dan segala isinya Tuhan Yesus sampai selama-lamanya kami tetap percayakan hidup kami dalam pimpinanmu Tuhan karena kami percaya yang lain bukan Tuhan Tuhan kami hanya Yesus Kristus tidak ada lagi yang lain yang kami sembah yang kami puji yang kami puji yang kami puji yang hanya Yesus Kristus dan kami tidak akan meminta kepada yang lain kami hanya meminta kepada Yesus karena kami percaya dia pasti mengabulkan doa kami karena dia maha kuasa sanggup mengenapi setiap janji-janjinya urapi kami semua Tuhan supaya kebenaran ini memerdekakan kami kebenaran ini menyembuhkan kami kebenaran ini memberikan damai sejahtera kebenaran ini memberikan pemahaman kebenaran ini kami dapat mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan kebenaran ini terlebih terhusus juga membuat kami kuat dan menang lebih daripada pemenang tutup buku sambamu dengan daramu Yesus sembunyikan daku belakang salibmu kemuliaanmu nampak di wajahku terlihat wibawa Tuhan dalam pribadiku kuasa menyata Tuhan dalam gerak geri dan ucapan yang ku sampaikan ketika aku berinteraksi berkomunikasi dengan cemaah Tuhan di tempat ini maupun yang di YouTube nanti semuanya mereka diberkati tempat ini dalam perlindungan Yesus tidak ada satupun yang bisa mengganggunya karena ada Tuhan yang menguasai tempat ini tidak ada ruang kosong, tidak ada areal kosong semuanya dipenuhi dengan hadirat Tuhan dipenuhi dengan urapan dan kuasa Tuhan sehingga iblis tidak punya tempat di tempat ini setan tidak punya tempat di tempat ini karena semua ruangan sudah dipenuhi oleh hadirat Tuhan terima kasih Tuhan di dalam Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur haleluya yang percaya katakan amin berikan suara-sara yang buat Tuhan Yesus yang meriah lebih meriah lagi haleluya ada sukacita ada damai sejahtera ada kemenang ada berkat pelipah haleluya berikan suara-sara yang buat Tuhan Yesus haleluya ya jangan lupa yel-yel kita ya yel-yel seperti ini hanya ada di gereja sini ya di gereja lain tidak ada ya 3,2,1 Haleluya Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Kalau saudara percaya Tidak ada yang mustahil bagi saudara Apapun yang saudara kerjakan Pasti berhasil Karena Tuhan yang menyertai saudara Haleluya Silahkan duduk saudara Haleluya Saudara kita terus ya Persiapan diri Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yang kedua kali ya Kemarin saya katakan Persiapan diri kita berdoa puasa Ya kapanpun Tuhan datang Kita sudah siap ya Karena doa puasa itu Itu betul-betul kita menghususkan diri kita Kepada Tuhan Saya doa puasa Mulai dari Senin, Selasa, Rabu Kamis berhenti karena Ibadah gereja tanpa tembok seri pintu Terus dilanjutkan lagi Senin Ya lanjutkan lagi Senin Selasa sampai Sabtu ya Saudara ku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Luar biasa ya Saudara Sekarang apa yang kita harus Persiapkan ya Dan apa yang harus kita lakukan ya Untuk kita Menyambut Kedatangan Tuhan yang kedua kali Mari kita baca Di dalam Markus 10 Ayat 45 ya Markus 10 ayat 45 Ya Tuhan tadi kasih ayat ini buat saya ya Jadi Kita baca sama-sama Ya 3, 2, 1 Ya jadi Saudara ku yang saya kasih Ya Mempersiapkan diri Untuk menyambut Kedatangan Tuhan yang kedua kali Kita tetap harus Komitmen Setia Melayani Tuhan Tidak pernah Mundur Situasi kondisi keadaan apapun Kita tetap terus Setia melayani dia Amen Oh pelayanan kami kemarin Saudara Di gereja tanpa tembok seri pintu Saudara Wah Waktu khutbah Hujan dras Tapi Khutbah jalan terus Ya Ya Jadi tadinya enggak disini Ya Tadinya enggak disini Tapi karena hujan Semua Cari tempat yang lisa Tidak Tidak Yesus Sampai selama-lamanya Tetap percaya Tuhan Yesus Hanya dialah Satu-satunya juru selamat Yang bisa menyelamatkan kita Berikan sorai-sorai Buat Tuhan Yesus Haleluya 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 Saudara Coba sebut Negara mana Yang langsung Tuhan yang ngomong Negara itu namanya Tuhan yang buat Cuma Israel Amerika bukan Bukan Inggris Inggris Tidak Itu hasil Bukan mereka Cuma Jerman Bukan Ya Seluruh negara Yang ada Di seluruh dunia ini Hanya ada Satu negara Yang memberi nama Langsung dari Tuhan Yaitu Israel Ini kan sorai-sorai Buat Tuhan Haleluya Jadi Ya Saudara Konsekasi Jadi Saya pikir ya Ketika saya Menyampaikan itu Di pertengahan Hotbah Saya pikir Mereka gak ngerti Gak paham Ternyata Saudara Walaupun mereka tinggal Di jualanan Mereka cerdas Paham Nanti Saksikan aja Youtube Langsung Kalau gak keliru Yang nonton Kemarin sudah 2500 Kurang lebih Jadi Saudara ku Ternyata mereka Orang-orang pintar Orang-orang cerdas Baru saya tahu Ada yang Sarjana S2 Disitu Ya Sarjana S2 S2 Jadi S2 Tapi Dia Gak punya kerjaan Ya Kadang-kadang Dia tarik bajai Jadi sekolah Gak menentukan Haleluya Yang menentukan Kita diberkati Tuhan itu Tuhan itu sendiri Bukan sekolah Haleluya Saudara ku yang saya kasih Ada beberapa Rumah Ya Dari kerja ini Satu Dua Tiga Ya Dia sebulan Di Amerika Baru pulang kemarin Dia cerita tentang Anaknya di Amerika Ya Anaknya itu Jurusannya itu Beda sekali Dengan kerjanya Di sana ya Kalau saya gak salah Jurusan anaknya Teknik Entah apa gitu Tapi disana Kerjanya Kerjanya jauh berbeda Saudara Iya Kenapa Karena sekolah itu Tidak akan menentukan Yang menentukan itu Tuhan Amen Haleluya Yang luar biasanya ya Di Amerika ini Mereka sudah berubah Paradigmanya Pola pikirnya ya Jadi Kalau kita Mau lamar kerja Itu gak Lihat kertas dulu Lihat kemampuannya dulu Kemampuanmu Apa Memang bisa Oh saya mau melamar koki Coba Masak dulu Masak Dites Oh iya enak Jadi Jadi Tapi kalau di Indonesia Di restoran Restoran Munafid Restoran Restoran terkenal Itu ditanya dulu Pernah gak Sekolah koki Haleluya Kalau gak pernah Gak bisa Gak dites langsung ini Ya Jadi saudara Yang saya kasih Makanya Sekarang Saudara Iya Sudah banyak Negara-negara Yang paradigma Pola pikirnya itu Berubah Kenapa Karena mereka Memang Sudah tahu Ya Bahwa Kertas itu Tidak menentukan Nasib seseorang Yang menentukan Nasib seseorang itu Adalah Ketika dia Diberkati Tuhan Karena Kecerdasan itu Juga berkat Tuhan Kemampuan Orang melakukan Sesuatu Itu berkat Tuhan Haleluya Jadi saudara Yang saya kasih Kita tetap Terus setia Melayani Tuhan Sampai Tuhan Yesus Datang Kedua kali Berikan Sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Ya saudara Ini saya lihat Situasi kondisi Terus Makin panas Di wilayah Timur Tengah Coba kita baca Di Yesikel 38 Ayat 1 Sampai ayat Yang ke 5 Kita baca dulu Yesikel 38 Ya Ayat 1 Sampai ayat ke 5 3 2 1 Terus 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 Perang Gok-magok Saudara Jadi ini sudah Dinebuatkan Oleh Tuhan Kepada Yesikel Hai anak manusia Bernubuatlah Ya Jadi harus Bernubuat Untuk Gok-magok Tadi ya Mulai ayat 1 Saya akan bahas Pelan-pelan Biar saudara paham Ya Gok-magok ya Saudara Kita Berinteraksi ya Jadi bukan Satu arah Tapi dua arah Ya Saudara Ayat 2 Maksud saya Ya Hai anak manusia Siapa anak manusia ini Itu Bukan Disini anak manusia ini Bukan Yesus Itu berbicara Si Yesikel tadi ya Yesikel tadi ya Tunjukkanlah mukamu Kepada Gok Ya Saudara Di Tanah Magok Ya Jadi Gok Ya Ya Kalau sekarang itu Saudara Itu Rusia Ros Di Alkitab Ros Ya Jadi itu Rusia Jadi Gok dan Magok itu Itu Rusia Yaitu Raja Agung Negeri Mesek Ya Saudaraku Kalau Saya lihat disini ya Supaya Jelas ya Mesek itu Saudaraku yang saya kasih Di dalam Tuhan Ya Mesek itu Saudara Ya Sekarang itu Itu di wilayah Sebelah utara Israel Jadi Sebelah utara Israel itu Rusia Jadi Mesek itu Saudara Bagian daerah-daerah di Rusia Ya Ya Jadi Saudara Inilah Inilah Yang Nanti Akan Membantu Ya Akan Membantu Palestina Akan Membantu Hamas Dan kita Sudah Buktikan ya Rusia Itu Teng-tengnya Sudah mulai Merapat Ke wilayah Israel Ya Sudah mulai Merapat Saudara ya Ya Ini nanti Yang akan Menjadi Lawan-lawan Israel Ya Saudara Dan Tubal Ya Kalau aku lihat Di sini ya Tubal itu Bagian mana Tubal ya Kita Gampang sekali Sekarang Kalau ngelihatnya ya Ya Tubal itu ya Itu di wilayah Turki Tubal itu di wilayah Turki sekarang Tapi bukan Turki Misalnya Indonesia Ada Medan Ya Jadi Saudara Kalau Turki itu Saudaraku Itu Adalah Haran Haran itu Turki Ya Di Haran ini Di Turki ini Ada yang namanya Tubal Tubal Iya Saudara Jadi Ini Lihat Mereka sedang Bersatu ya Mereka sedang Bersatu Makanya Yeshikel disuruh Bernubuat Kenapa disuruh Bernubuat Karena Di dalam Nubuatan Itu ada Kuasa Haleluya Tapi kalau Nubuat itu Memang Tuhan yang Taruhkan dalam Roh kita Tapi kalau Kita sendiri Yang ngomong Itu namanya Lubuat Bukan Nubuat Kalau Nubuat adalah Ketika kita berdoa Menyembah Tuhan taruh Kata-kata dalam Roh kita Kita katakan Itu namanya Nubuatan Berikan suara-suara Yang buat Tuhan Jadi Jadi saudara Yang saya kasih Bagi Tuhan Untuk mengalahkan Musuh-musuh Israel Itu sangat Mudah Hanya cukup Dengan Kuasa Nubuat Makanya Disuruh Bernubuat dulu Bukan Disuruh Angkat Senjata Ya Bawa Drone Bawa Rudal Bukan itu Bernubuat Aja dulu Bernubuat dulu Ya kan Nah Untuk melawan Mereka Terus Ya 3 2 1 Ya Sudara Yang saya kasih Tadi Gok Itu ya Ros tadi ya Ya Sudara Sudara Yang saya kasih Tubal Tadi Itu ada Di Turki Ya Mesek Tadi Ya Ada Di Wilayah Rusia Sudara Yang saya kasih Dalam Tuhan Yesus Jadi Mereka Ini Ini Nanti Bergabung Sudara Ini Belum Armageddon Belum Ya Belum Nanti Belum Ini Mereka Akan Bergabung Ya Mereka Akan Menghancurkan Israel Jadi Israel Ini Dari dulu Sudah Dimusuhi Oleh Bangsa Ada Beberapa Penyebab Kenapa Israel Dimusuhi Bangsa Bangsa Pertama Karena Israel Ini Memang Agak Songong Sombong Tapi Sombong Dia Sombong Positif Dia Bukan Menyombongkan Dirinya Dia Menyombongkan Tuhan Yang Hebat Dia Selalu Menganggap Negara Negara Lain Itu Walaupun Itu Jumlah Manusianya Banyak Wilayahnya Besar Dianggap Kecil Itu Sama Dia Jadi Dia bilang Kami Umat Pilihan Kalian Itu Kapir Kami Umat Pilihan Jadi Kalau Ada Satu Agama Yang Sekarang Ngomong Kami Umat Pilihan Lu Kapir Itu Ikut Ikutan Israel Tapi Saudara Kalau Israel Memang Tuhan Yang Ngomong Kalau Ada Sekarang Agama Ngomong Dialah Yang Umat Pilihan Dan Yang Lain Itu Kapir Artinya Dia Ngomong Sendiri Bukan Tuhan Yang Ngomong Tapi Israel Tuhan Yang Ngomong Saudara Nanti Bisa Baca Bilangan 23 Waktu Biliam Disuruh Mengutuki Israel Dia Gak Bisa Mengutuki Justru Yang Keluar Dari Mulutnya Adalah Berkah Haleluyah Sampai Si Balak Marah Balak Marah Dia Katakan Kenapa Kau Memberkatikan Sudah Kubayar Kau Suruh Kutuki Israel Kenapa Malah Kau Berkati Kata Si Raja Moab Ini Si Balak Ini Moab Itu Sekarang Jordania Saudara Saudara Kau Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Yesus Terus Kenapa Kau Berkati Tuhan Bilang Hanya Satu Bangsa Ini Yang Tidak Termasuk Bangsa Kapir Berikan Suara Suara Hal Hal Jadi Saudara Israel Sekarang Lagi Dimusui Banyak Bangsa Bangsa Sebenarnya Itu Bukan Dimulai Dari Sekarang Dari Zaman Dulu Israel Itu Dimusui Pertama Pertama Dia Cerdas Kedua Dia Agak Sombong Sombong Positif Yang Saya Katakan Tadi Yang Ketiga Ini Israel Ini Saudara Enggak Mau Ngalah Enggak Mau Ngalah Karena Kitab Tauratnya Mengajarkan Kepada Dia Kalau Ada Gigi Rontok Balas Rontokkan Lagi Giginya Hutang Gigi Bayar Gigi Hutang Mata Bayar Mata Hutang Dara Bayar Dara Hutang Nyawa Bayar Nyawa Itu Dipegang Sampai Sekarang Kita Yang Sudah Di Dalam Yesus Kita Sudah Enggak 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 Taurat Sekarang Masih Dipegang Oleh Jaudi Oleh Orang Orang Israel Ya Khususnya Yang Memelihara Itu Rabi Israel Jadi Kita Enggak Bisa Salahkan Mereka Juga Itu Keyakinan Itu Iman Dia Sama 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 Seperti Orang Aku Bunuh Diri Supaya Ketemu Bidadari Masuk Surgah Ya Memang Kita Bilang Salah Tapi Mau Bilang Apa Itu Imannya Paham 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 Maksud saya Disini Supaya Netral Dalam Berbicara Jadi Ini Iman Orang Israel Dan Iman Ini Saudara Mereka Terima Bukan Karena Mereka Karang Mereka Punya Nabi Nabi Yang Dapat Wayu Dari Tuhan Ditulis Yang Namanya Tanak Talmud Atau Taurat Jadi Bukan Mereka Ngarang Saudara Ya Tidak Ada Satu Nabi Pun Yang Tidak Dari Israel Semua Nabi Dari Israel Haleluya Haleluya Jadi Saudara Kuih Saya kasih Dalam Tuhan Yesus Kalau Kau Bilang Wah Ini Ada Nabi Coba Asal Muasanya Dari Mana Oh Dari Tanak Haru Palsu Oh Dari Tapan Nuli Utara Gak Jelas Oh Dari Yaman Apalagi Jadi Alkitab Tidak Pernah Mencatat Ada Nabi Yang Dari Arab Haleluya Semua Nabi Nabi Di Alkitab Ini Adalah Dari Israel Berikan Sorak Sorak Haleluya Jadi Saudara Mesek Dan Tubal Ini Ini Menyatu Dengan Gok Dan Magok Terus Terus Ya Jadi Disini Kalau Ada Orang Baru Kalau Dia Senang Dengan Kenyataan Wah Dia Benar Sekarang Israel Lagi Digempur Oleh Hamas Ya Oleh Yisbuloh Ada Di Alkitab Ada Ya Jadi Saudara Hanya Kitab Suci Kristen Yang Bisa Menjelaskan Peristiwa Sekarang Dan Peristiwa Yang Akan Datang Dan Hanya Alkitab Kristen Yang Bisa Juga Menjelaskan Peristiwa Masa Lalu Secara Akurat Haleluya Ini saya ulangi Hanya Kitab Kristen Ini Yang Bisa Menjelaskan Masa Sekarang Dan Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Datang Dan Hanya Kitab Kristen Ini Yang Bisa Menceritakan Masa Lalu Secara Akurat Karena Banyak Kitab Kitab Lain Menceritakan Tentang Kejadian Bumi Tentang Kejadian Langit Tetapi Semuanya Tidak Ada Yang Lengkap Yang Sempurna Hanya Ada Di Dalam Alkitab Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yesus Jadi Percaya Ya Sama Firman Tuhan Haleluya Sudara Aku Akan Menarik Engkau Dengan Mengenakan Klikir Siapa Yang Akan Ditarik Gok Tadi Dong Ya Gok Magok Tubal Mesek Dan Susnya Pada Rahangmu Dan Membawa Engkau Keluar Beserta Seluruh Tentaramu Yaitu Pasukan Berkuda Ya Saudara Kalau Waktu itu Ditulis Ya Drone Orang bingung Drone Apa Drone Drone Apa Drone Rudal Apa Rudal Jadi Pasukan Berkuda Kalau zaman Teknologi Sekarang Rudal Drone Boom Ya Semuanya Berpakaian Lengkap Suatu Kumpulan Orang Banyak Dengan Prisai Besar Dan Kecil Dan Semuanya Berpedang Di tangannya Terus Baca Sama Sama Ya 3 2 1 Orang Persia Berbandannya Sudah Sudah mati Presiden Ya Banyak Orang Tidak Paham Dibilang Takdir Ya Udahlah Mau Bilang Apa Takdir Tetapi Saudara Kita Lihat Kronologis Setelah Presiden Iran Pidato Kita Akan Lenyapkan Israel Siapkan 300 Don Siapkan 300 Rudal Serang Israel Supaya Lenyap Israel Saudara Yang saya kasih Daniel Hagari Mengatakan Ya Kolonel Daniel Hagari Juru bicara Ide Mengatakan Bahwa 99% Tidak Jatuh Di tanah Israel Haleluya Haleluya Jadi Tidak ada Yang Rusak Parah Tidak ada Korban Jiwa Yang Terlalu Jumlah Tidak ada Banyak Mungkin Satu Dua Ada Saudara Apa yang terjadi Atas Ibrahim Raisi Biar kita Ini harus disesuaikan Jangan ini Omong 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 Apa yang terjadi Jatuh dari Helikop Meninggal Atau Pingsan Meninggal Atau Pingsan Haleluya Jadi Saudara Aku yang saya kasih Dalam Tuhan Yesus Tuhan Telah Berkata Kepada Yosua Yosua Pasal 10 Ayat 42 Yosua 10 Ayat 42 Nanti kembali-kembali Ingat ya Yosua 10 Ayat 42 Dari Padanggurun Dan dari Gunung Lebanon Yosua 4 Yosua 10 Maksud saya Tadi Apa saya Baca aja Dari sini Sudah Saya juga Harus bawa Ini Pakai Alkitab Supaya Kalau apa-apa Bisa Cepat Iya Jadi Alkitab Sudah Tersedia Di sini Iya 3 2 1 Semua Raja ini Dan negeri Mereka Telah Dikalah Yosua Sudara Berani Anda Melawan Tuhan Haleluya Semua 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 raja ini Dan negeri Mereka telah Dikalahkan Yosua Sekaligus Sebab yang berperang Untuk orang Israel Ialah Tuhan Ala Israel Terima Berikan Dapat Dapat hal Hal yang Baru Kita Baca Di Dalam Masmur 121 4 Ini Pernah Saya Sampaikan Tapi Tadi Malam Waktu Saya Lep Iya Saya Dapat hal Yang Baru Bukan Preming Bukan Tapi Lihat Nanti Dengar Apa yang saya Omong 3 2 1 Sesungguhnya Tidak Terlalu Terus 5 Supaya Ketika Anda Membaca Ini Juga Selain Anda Tahu Sejarah Karena Historis Dengan Teologis Tidak Mungkin Bertentangan Saudara Juga Harus Tahu Bahwa Anda Israel Rohani Jadi Tarik Ke dirimu Haleluya Tuhan Allah Penjagamu Tuhan Allah Naunganmu Di Sebelah Tangan Kanannya Siapa Yang Yakin Ini Pirman Tuhan Yakin Ini Pirman Tuhan Buat Saudara Bukan Buat Israel Saja Iya Kan Oke Terus Ayat 5 Ayat 5 Oh Enggak Ayat 5 3 2 1 Tuhan Penjagamu Tuhan Langanmu Disilat Langanmu Sekarang Ayat 4 Haleluyah Sesungguhnya Tidak Terelap Dan Tidak Tertidur Penjaga Israel Siapa Penjaga Israel Tuhan Kenapa Tuhan Tidak Pernah Tidur Tuhan Sedangkan Aku Bisa Tidur Masa Tuhan Tidur Masa Tuhan Tidur Sekarang Oke Pertanyaan Yang mudah Tuhan Bisa Makan Bisa Kalau Dia Mau Makan Bisa Bedanya Kalau Kita Makan 100 Tahun Kita Mati Tuhan Tuhan Apa-apa Tidak Makan Mau Makan Tidak Apa-apa Makanya Tuhan Waktu Jumpahin Abraham Dikasih Makan Dia Makan Iya Keren Tuhan Kita Tuhan Orang Lain Tidak Bisa Tidak Bisa Menjadi Manusia Pun Tidak Bisa Jadi Kerbo Aja Tidak Bisa Apalagi Jadi Manusia Paham Disini Aku Mau Menguji Keterdasan Akimu Jangan Gara-gara Kena Tiga Suntikan Langsung Dor Ya Tiga Suntikan Apa Dulu Buster Ya Oke Oke Paham Sampai Disini Ya Sudara Sekarang Saya Mau Tanya Tuhan Bisa Tidur Tidur Bisa Tapi Kenapa Tuhan Tidur Tidur Sampai Sekarang Kita Baca Ini Kenapa Dia Yang Bisa Jawab Cerjas Banget Kita Kan Harus Fokus Kesini Kan Saya Doakan Tadi Kita Fokus Kepada Pembahasan Tuhan Tuhan Bisa Tidur 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 Kenapa Tuhan Tidak Mau Tidur Tidur Eh Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yesus Karena Dia Menjaga Israel Luar 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 Biasa Sampai Ada yang Nguap Tuhan Menjaga Israel Waktu Saya Live Kemarin Begitu Banyak Yang Komentar Luar Luar Biasa Ini 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 Bukan Preming Ini Bener Bener Rasional Ya Bisa Kita Kaitkan Ya Sesungguhnya Tuhan tidak terlap dan tidak tertidur Penjaga Israel Kenapa dia gak mau tidur, dia jaga Israel Haleluya Ya dia jaga kita juga Yang percaya katakan amin Haleluya Makanya ayat 5, haleluya Kita baca ayat 5 3, 2, 1 Makanya kalian gak rugi Di gereja sini, kalau benar-benar Mau dengarkan firman gak rugi Saya yakin di gereja-gereja yang lain Yang besar-besar itu, itu tubal Ya tubal aja, mesek-mesek aja Bahkan kadang-kadang Dia bilang pesek lagi, bukan mesek Kita jelaskan Haleluya Sekarang udah Udah zaman canggih, otak manusia Pengen tau, eh tubal itu Apa, eh tubal Apa, eh Magok itu apa Kok gak ada sekarang, dimana itu dia Iya kan, haran itu mana Dimana, dimana dia Wah, kanaan Katanya kanaan Kanaan, kanaan Mana sih kanaan Gak ada sekarang kanaan Mana ada negara kanaan Kita akan bongkar Kanan itu Zordania Lebanon, Lebanon, Syria Dan Palestina Iya Jadi kau cari Kau cari, gak ada Sekarang itu kanaan Gak ada Yang ada di Alkitab Luar biasa Kata orang Alkitab ini dirobah-robah Enggak dirobah Dari dulu Dari 4.000 tahun yang lalu Kanaan Tetap kanaan Berikan suara-suara Yang buat Tuhan Yesus Haleluya Yang ngerobah Mereka Dirobahnya kanaan Jadi Palestina Jadi Jordania Jadi Bilebanon Ini masuk Youtube loh Kalau gak masuk Youtube Saudara bisa bilang Apa Lu disini asal ngomong Ini masuk Youtube Kalau masuk Youtube Itu artinya Orang yang sudah kompeten Yang sudah berani Mempertanggungjawabkan Apa yang dia omong Haleluya Jadi Tuhan lah penjagamu Tuhan lah naunganmu Di sebelah Tangan kananmu Jadi Saudara Kenapa Tuhan Sampai hari ini Tidak mau tidur-tidur Bukan berarti Dia tidak bisa tidur Karena dia Menjaga Saudara Karena dia menjaga Israel Karena dia menjaga Seluruh umat manusia Yang ada di muka bumi ini Berikan suara-sara Buat Tuhan Maaf ya Eh saya gagalkan lah Saya gagalkan Takutnya ada yang Agak sedih gitu Saya gagalkan Saya kasih contoh yang lain Saya dipanggil oleh seorang ibu Pak Ke rumah sakit Harapan kita Doain suami saya Ya oke Saya datang kesana Saya tanya Tempat ruang tunggu Mana ini Loh Ibunya mana ya Saya telepon-trepon Karena saya gak kenal orangnya Saya telepon-trepon Terbangun dia Pak Lumis Kalau dia kan tau saya Saya gak tau dia Ini yang ngerinya saya ini Orang tau saya Saya gak tau dia Luar biasa ya Itu ngeri saya Ya Kemarin tuh Kami Di Mabes Polri Ya mau ketemu Kasih Propam itu Kombes Iya Kesitu Jadi Tunggu sebentar Kata Propam Kesitu Karena ada tamu Ya oke Rupanya ada orang Yang mengaku dari Makassar Saya kenal Bapak Gak asing bagi saya Bapak ini Dimana ya Dimana ya Di Youtube Katanya Waduh Bapak Ada suku apa Makassar Makassar Kalau bilang suku apa Batak Gak ada masalah Atau suku apa Ambon Gak ada masalah Atau suku apa Papua misalnya Gak ada masalah NTT Gak ada masalah Ini kan Makassar Semua jadi mie Iya Mau gak mie Mau kemana mie Jadi Paham gak sih saudara Kok gak ada yang senyum-senyum Jadi kalau bahasa Makassar itu Semua ada Mie nya Iya Tanya sama si Jol Itu yang Pacarnya di orang Makassar Haleluya Wah Jadi saudara Saya seperti Gimana ya ini Gimana ya ini Di sisi lain Saya di Di sisi lain Ya saya berpikir Kenapa saya diam aja Roh Kudus bilang Jangan diam Kau sampaikan Kau sampaikan Pak lupa pak Nama Youtube Bapak apa Nama Youtube Bapak apa ya Aduh Bapak bagian Pencerahan apa ya Kalau di Youtube Langsung saya bilang Saya di Youtube itu Hanya memberitakan Keselamatan di dalam Haa Itu dia Katanya Itu dia Katanya Itu dia Itu pekerjaan mulia Katanya Paget juga Terus saya bilang Apa Bapak sudah percaya Yesus Enggak saya muslim Wah Gimana ini Dia cerita tentang Persoalannya Gono gini Gono gini Akhirnya saya mau berdoa Buat Bapak dalam Nami Doakan saya pak Saya doakan Tulus banget Paget Daniel sama Yesus Tuhan Yesus Jamat dia Amin 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 Propam Propam kan banyak situ Pada liat Liatin aja Yang lewat Yang duduk Halilu ya Jadi ini bahayanya Dia kenal Saya sih gak kenal Makanya Saudara Usahakan Jangan jadi orang terkenal Biarlah Saudara mengenal Semua orang Yang penting Kau gak Dikenal oleh orang Aman kau Oh siapa itu Mau itu Lydia Kandau Lydia Kandau Kenal gak mau kau Enggak Itu siapa Oh itu si Ini Apa Epen bangun Saya yang lama-lama aja Yang kenal ya Oh Jadi Tahunan Paris Tapi ketika Hormon Paris ketemu kau Dia gak kenal Jadi aman Aman Kalau dia kenalkan Hei Hendrik 5 juta Mau kemana kau Kan gitu kan Mau kemana kau Tapi karena dia gak kenal Si Hendrik aja bilang Wih Hormon Paris Hormon Paris Hormon Paris Gitu kan Iya kan Paham gak maksud saya Paham kan Iya Jadi saudara ku yang saya kasih Lama Tuhan Yesus Akhirnya saya doakan Dia puji Tuhan ya Saudara ku yang saya kasih Jadi saudara Tuhan bisa tidur gak Gak bisa Bisa Tapi kenapa Tuhan gak mau tidur Berikan sorang-sorang Buat Tuhan Yesus Begitu mulianya kita Makanya saudara Israel itu Biji mata Tuhan Dan saudara yang di dalam Yesus Adalah Israel rohani Anda Anda ini Adalah biji mata Tuhan Dan Tuhan tidak akan tidur Dia jagai saudara terus Bukan kayak ibu tadi Di rumah sakit harapan kita Jaga suaminya Tapi dia yang tidur Suaminya Dia tidur Makanya jangan izinkan Orang lain jaga kau Ya Jangan izinkan orang lain Haleluya 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 Iya Biarlah Tuhan yang menjagamu Amin Ya Karena kalau orang lain yang menjagamu Dia tidur Ya Oh pak Ini bukan orang lain pak Ini isti saya Isti saya kan bukan orang lain Oh iya Tapi tidur juga Percayalah Sesetia-setianya isti Lama-lama capek dia melihat suaminya Iya Isti saya aja lama-lama capek Lihat saya Iya ambil sendirilah makanan Capek Ya bayang kalau sehari tiga kali dia ngasih makanan ke saya Capek enggak Capek Iya lama-lama dia bilang ambil sendirilah Ya udahlah Mau bilang apa namanya dia capek Tapi kalau Tuhan Dia tidak pernah capek Karena itu serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Haleluya Karena tidak lama lagi pasti Tuhan datang Dia akan membawa kita ke tempat dimana dia berada Haleluya Nah terus Kita kembali ke tadi Ke pembahasan tadi saudara Yesykel 38 tadi Ya sudah ayat berapa tadi Ayat 5 Oke ya Orang Persia Ini Iran Lihat penjagaan Israel terhadap Penjagaan Tuhan terhadap Israel Ya jadi begini saudara Mungkin ada yang bertanya Saya bertanya sama Tuhan Kenapa Hamas kok Dibiarkan Israel capek-capek sendiri Membunuh-membunuh komandan Hamas Kenapa kok Presiden Iran Cepat langsung mati kok Komandan Hamas harus berjuang Israel IDF itu Kegorong-gorong Kenapa Saudara gini ya Kalau itu lawannya masih setimpal sama kau Tuhan bilang Mainkan Haleluya Sekarang gini ya Kalau misalnya Daniel Berantem sama si Ini Siapa namanya ini Yang pakai kacamata ini Yang Ya Yang Ya yang sering di perhotelan Saudara Mas Samuel Saudara Pasti kalau saya ikut-ikutan Orang bilang Ih Apa ini si Lubis ini ikut-ikutan Ini kita cerita umum dulu Tapi kalau anakku Si Mordekai diganggu oleh Samuel Saya bilang Sini kamu Aku tarik lehernya Bam Anak kecil kau lawan-lawan Paham sampai disini Paham Ngerti Jadi Tuhan bilang Selesaikan bagianmu Hayidep Supaya orang tahu bahwa Engkau Kusertai Tapi kalau sudah Pemimpin-pemimpinnya Kalau sudah Presiden bicara Perdana Menteri bicara Ini melawan saya Kenapa melawan Karena Tuhan bilang Dua Raja-Raja 14 Ayat yang ke-27 Tuhan tidak akan Melenyapkan Israel Dari muka bumi ini Sampai selama-lamanya Kenapa mau dilenyapkan oleh Si Ibrahim Raisi Haleluya Berarti kan dia melawan Tuhan Sekarang ini Kalau Tuhan ngomong Eh jangan ganggu Si Lubis Terus Pak Hendrik ganggu saya Pak Hendrik Melawan saya Atau melawan Tuhan Melawan Tuhan Karena bukan saya ngomong Kecuali saya mau ngomong Pak Hendrik Eh sekalian semua Jangan ganggu saya Kalau Tuhan yang ngomong Jangan ganggu Lubis Ketika ada yang ganggu saya Dia melawan Tuhan Makanya kalau Tuhan Di pihak kita Siapa yang dapat lawan kita Tidak ada Kita adalah orang-orang Yang menang Lebih daripada pemenang Sebesar apapun Masalahmu Persoalanmu Kesulitanmu Percayalah Tuhan ada di pihakmu Engkau pasti menang Asal engkau bersama Tuhan Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Etopia Etopia masih tetap etopia Dia gak rubah namanya Sampai sekarang Waktu saya ke Israel Saya mampir disitu Minum kopi etopia Ya Makanya saudara Nabung lah ya Supaya anda bisa kesana ya Kalau gak minta Mujicat aja lah ya Ya Food Libya Nanti bergabung Ya Menyertai mereka Dan semuanya Dengan Prisai dan ketopang Jadi bergabung Magok Gok-magok Tubal Mesek Terus Persia Etopia Food Ya Iran Etopia Libya Nanti gabung semua Gabung Ini Ini belum perang Armageddon Belum Ya Terus Enam 321 321 Iya Jadi saudara Supaya kita bisa Gak salah ya Gomer itu apa sih Kan gitu ya Gomer itu apa Iya Saudara Iya Gomer itu Saudaraku itu Itu adalah Di daerah Utara sana ya Jadi itu masih Masuk wilayah-wilayah Ya Wilayah-wilayah Ini ya Enggak Wilayah-wilayah Rus tadi ya Jadi Saudara Di ujung utara itu Itulah Rus tadi Rusia tadi ya Nah jadi Gomer ini Ini bukan nama negara Ya Ini nama Nama suku-suku lah ya Dengan seluruh Barat tentaranya Betogarma Dari utara Kan dari utara Sekali dengan seluruh Barat tentaranya Banyak bangsa Menyetai engkau Saudara Kulisikasi Dengan kata lain Begini ya Ada Indonesia Tapi di Indonesia ini Banyak juga Ya Eh Suku-suku bangsa Apalagi Amerika Itu Amerika Lebih ribet lagi Saudara Itu negaranya Namanya Amerika Betul Tapi saudara Kalau kesana Kalian Gak bisa bilang Amerika Di sana banyak Negara bagian Iya Jadi Saya Cerita sama orang Dari Amerika Dia bilang Saya baru dari Negara ini Loh Bukankah itu Amerika Iya Tapi itu negara bagian Jadi saudara Coba ayat 7 Ya Ayat 7 3 2 1 Bersihara 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 Saudara Kulisikasi Dalam Tuhan Yesus Jadi nanti Mereka Mereka Ini Saudara Walaupun Mereka Nanti Mau Menyerang Israel Menghabisi Israel Tapi Ketika Israel Taklukan Mereka Tetap Israel Berbelas Kasian Berikan Suara Suara Siapa yang bilang Israel Tidak punya Moral Siapa Israel Tidak punya Moral Dibunuhnya Anak-anak Dibunuhnya Wanita Gimana Gak mati Wanita Gak mati Anak-anak Orang Hamasnya Sembunyi Di dekat Banyak Anak-anak Iya kan Sembunyi Di begat Banyak Wanita Mana Banyak Wanita Dia Situ Sembunyi Iya Sekarang Saudara Warga Negara Gaza Marah Marah Sama Hamas Makanya Ikutin Live Saya Terus Do Marah Marah Sama Hamas Gini Kira-kira Mereka Kalau Di warung Kopi Eh Kemana Istimu Udah Mati Itulah Garang-garang Hamas Mati Coba Hamas Gak Serang 7 Oktober 2023 Israel Oh Pasti Suamimu Hidup Kurang Ajar Hamas Gitu Iya Iya Jadi Di artikel Itu Jelas Mereka Itu Membicarakan Hamas Mengata-ngatain Hamas Di pasar Pasar Jadi Orang Lagi Jualan Nih Terus Ditanya Perempuan Ini Bu Beli Saya Rapa Ini Bu Biasanya Bawa Anak Kok Gak Bawa Udah Mati Anak Saya Kok Bisa Mati Itulah Gara-gara Hamas Bukan Gara-gara Israel Iya Haleluya Saya Bisa Jelaskan Kalau Israel Gak Serang Kalau Hamas Gak Serang Israel 7 Oktober 2023 Israel Gak Mungkin Melakukan Itu Saudara Ini Hebatnya Israel Ini Hebatnya Israel Setiap Dia Diserang Tambah Wilayah 1967 Diserang Arab Mesir Lebanon Dan yang lain-lain Nyerang Menang 6 hari Menang Tambah Wilayah Dia Terus 1973 Diserang Lagi Sama Negara-negara Arab Lebanon Mesir Arab Yang lain-lain Kumpul Serang Menang Lagi Tambah Wilayah Sekarang Diserang Hamas Tambah Wilayah Dia Di tepi Jalur Gajah Seribu Rumah Sedang Dibangun Oleh Israel Untuk Bangsa Israel Memang Betul Ini Dikecam Oleh Banyak Orang Oh Israel Merampas Israel Merampas Tapi Israel sendiri Bilang Bukan Ini Tanah Nenek Gua Nenek Gua Udah Dengar Omongan Dari Tuhan Waktu Dia Mau Ke Haram Dia Di Haram Tuhan Tuhan Bilang Kekanaan Tuh Tanah Yang Gua Janjikan Buat Lu Abraham Udah Gitu Yosua Juga Disuruh Lagi Kekanaan Jadi Itu Tanah Perjanjian Kami Sekarang Tinggal Parameternya Terminologinya Apa Semua Sama Sama Benar Oh Israel Merampok Bisa Juga Kalau Lihat Begitu Saja Tapi Kalau Bilang Ini Firman Tuhan Ini Ngomong Ini Ngomong Mau Apa Makanya Saya berani Hotbed Ini Karena Ada Firman Tuhannya Kalau Enggak Bisa Bisa Digorgol Haleluyah Haleluyah Jadi Saudara Setiap Israel Disakiti Setiap Israel Mau Dihabisi Justru Israel Semakin Jaya Inilah Buktinya Bahwa Tuhan Ala Israel Menjaga Mereka Jadi Saudara Bapak Sekalian Kalau Tuhan Menjaga Engkau Ketika Engkau Dihina Dicaci Dimaki Engkau Dipencet Engkau Ditekan Justru Disitulah Engkau Akan Naik Melejit Keatas Jadi Berdoa Supaya Banyak Orang Yang Menekan Engkau Karena Kalau Engkau Ditekan Engkau Akan Naik Haleluyah Saya Kaget Saudara Selama Saya Membahas Masalah Ini Ya FB Saya Sudah Dibuka Dibuka Sekarang Berapa Kali Saya WA Orang Cyber Padahal Pangkatnya AKBP Sudah Cukup Tinggi Waduh Ini Pak Masih Lagi Bukan AKB AKBP 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 Saya Bilang AKBP Iya AKBP Jadi Saudara Padahal Biasanya Itu Gampang Ternyata Saudara Anda Ketik Aja Semua Youtube Ternyata Punya Pemerintah Pun Lagi Di Di Hack Semua Iya Data Datanya Semua Di Hack Sekarang Iya Makanya Dikatakan Oleh Si Kemarin Saya kirim Videonya Ke GPP Anda Ada Yang Mau Nonton Kalau Begituan Tapi Kalau Saya Buat Gambar Uang Dolar Yang Nonton Iya Karena Saudara Kita Pikir Dengan Kita Mencari Uang Kita Bisa Kaya Nggak Mungkin Kau Cari Uang Besok Uangmu Keluar Bayar Dokter Besok Uangmu Keluar Bayar Perdamaian Karena Kau Tabrak Mobil Orang Besok Uangmu Keluar Lagi Bayar Kenapa Karena Anakmu Istri Orang Diganggu Keluar Keluar Iya Kan Jangan Kau Pikir Ketika Kau Cari Uang Kau Jadi Kaya Tapi Ketika Kau Cari Tuhan Tuhan Sanggup Memberkati Engkau Apapun Yang Kau Perlukan Apapun Yang Kau Butuhkan Alam Menyediakannya Kalau Begitu Salah Kita Kerja Itulah Kau Gak Paham Kau Gagal Paham Bukan Salah Kita Bekerja Yang Salah Kalau Kita Cari Saudara Makanya Kalau Kita Mau Nikah Perhatikan Betul-betul Istri kita Harus Pinter Cari Uang Supaya Kita Melayani Bisa Tenang Istri saya Ini Paling Pinter Cari Uang Eh Uang Kemarin Dimana Dicari Dapat Loh Paling Pinter Diselipat Mana-manapun Ketemu Iya Sepertinya Uang Itu Bisa Ngomong Sama Dia Disini Aku Disini Aku Iya Saya Bilang Saya Ingat Wah Uang Ada Di mana Dia Cari Dapat Makanya Carilah Istri Yang Pinter Cari Uang Haleluyah Sudah Suaminya Pikun Dia Nyagu Pikun Habislah Uang Yang Kemana-mana Sudah Sudah Jangan Cari Uang Haleluyah Kalau Kau Cari Uang Uang Itu Akan Keluar Lagi Nanti Iya Carilah Tuhan Maka Hidung Makan Diberganti Berikan Sorak Sorai Haleluyah Haleluyah Iya Jadi Sudara Disini Dikatakan Ketika Israel Menang Dia Akan Bantu Kalau Kita Lihat Tadi Iya Dengan Engkau Dan Jadilah Pelindung Bagi Mereka Jadi Ketika Dia Menang Dia Bantu Sudara Kurang Apa Baiknya Israel Sama Rakyat Gaza Listik Dikasih Air Bersih Dikasih Susu Dikasih Semua Dikasih Masa Udah Baik Begitu Masih Diserang Sampai 1200 Meninggal Yang Luar Biasanya Lagi Sudara Sudah 10 Bulan Lebih Perang Itu Ternyata Saya Pikir Saya Pikir Gak ada Lagi Tenaga Kerja Dari Dari Palestina Ternyata Ada Seminggu Yang Baru 80 Ribu Tenaga Kerja Palestina Di PHK Sama Israel Artinya Orang Kalau Sudah Perang Lu Bang Saat mana Luar Israel Enggak Sayang Lu Enggak Ikut Ikutan Yang Salah Gua Tangkep Lu Enggak Gua Tangkep Tapi Mungkin Lama Lama Kesel Juga Sudara Ternyata Sebelum Israel Perang Sama Hamas Itu Bukan 80 Ribu Ratusan Ribu Karena Sudara Orang Orang Palestina Ini Sangat Senang Kerja Di Israel Sebab Gajinya Lebih Besar Kenapa Orang Indonesia Banyak Ke Singapura Kerja Walaupun Jadi Tukang Cuci Baju Kenapa Mereka Enggak Mau Ke Indonesia Pecil Haleluya Saudara Kalau mau Cepet Kaya Cepet Laya Urus Paspor Pisa Bisa Kerja Di Amerika Pak Hendrik Ini Jadi Supir Taksi Aja Katanya 40 Juta Ada Satu Bulan 50 Juta Ya Kalau Dia Bisa Punya Kenalan Numpang Di Tempat Kenalannya Baik Baik Udah Nggak Keluar Duit Makan Disana Nggak Terlalu Mahal Udah 5 Tahun Dia Pulang Udah Punya Kurang Lebih Sekitar Hampir 3 M Lah Uang Samestinya Ya Kenapa Mau kerja Dia Di Israel Karena Gajinya Besar Makanya Sekarang Ibu Ibu Rumah Tangga Itu Lagi Beli Beli Sayur Sekarang Kok Belanjanya Dikit Dikit Katanya Kan Iyalah Dulu Kan Anak Saya Kerja Di Israel Bu Itulah Ini Bahasa Palestina Ini Israel Bu Sekarang Gimana Ya Anak Sudah Nggak Kerja Di Israel Lagi Belacan Segini Cabai Segini Gimana Tiba Tiba Datang Lagi Pesawat Datang Lagi Kurang Ajar Hamas Bukan Israel Yang Hamas Dulu Mereka Ngutukin Hamas Terus Sekarang Berubah Pola Pikirnya Justru Sekarang Rakyat Indonesia Ini Yang Masih Banyak Ngutukin Hamas Ya Karena Nggak Kerti Perso Eh Ya Maaf Iya Banyak Rakyat Indonesia Yang Masih Ngutukin Saya Karena Dia Nggak Tahu Persoalannya Haleluya Dia Nggak Tahu Banyak Orang Palestina Itu Yang Dibantu Israel Kerja Di Sana Haleluya Haleluya Nah Coba 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 Saudara Kita Baca Pasal 39 Apa Yang Akan Terjadi Nanti Ya 39 Ayat 12 3 2 1 Nanti Mereka 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 Datang Israel Seperti Kayak Dibawa Tuhan Padahal Mereka Seli Dihabisi Di sana Di gunung Gunung Habisi Coba Baca Satunya Betul 3 2 1 Sekarang Upamanya Sikel Saya Saya Bila Gok Kau Akan Habis Gok Magok Kau Akan Habis Akan Dibawa Kau Ke Gunung Gunung Dan Dihabis Di Sana Kira Kira Yang Ngomong Saya Atau Tuhan Tuhan Ini Karena Nubuatnya Dari Tuhan Makanya Saudaraku Yang Saya Kasih Jangan Kita Sebagai Rakyat Indonesia Ngutukin Israel Ya Jangan Juga Kita Ngutuki Palestina Ya Biarkan Aja Ya Biarkan Aja Kan Tuhan Maha Kuasa Tuhan Nanti Semua Yang Akan Melakukannya Kita Hanya Penonton Saja Hal Loh Kenapa Pendeta Ini Karena Ada Alkitab Hal Supaya Kita Punya Pemahaman Oh Begini Ceritanya Oh Begini Ceritanya Hal Coba Coba Terus Ya Ayat Yang Ketiga Tiga Tiga Dua Satu Terus Terus Saudara Saudara Sekarang Saudara Iran Sudah Jelas Dia Bersatu Dengan Rusia Persia Tadi kan Persia Dia bersatu Dengan Ros Sekarang Sudah Bersatu Nah Iran Sama Rusia Sudah Kompak Bangan Iran Saudara Iran Sudah Terus Mendeklarasikan Akan Melenyapkan Israel Akan Melenyapkan Israel Kita Tetap Doakan Supaya Semua Itu Tidak Terjadi Tapi Saya Mau Katakan Kepada Saudara Sebat Apapun Kau Berdoa Engkau Tidak Bisa Menggagalkan Kandang Tuhan Jadi Doamu Bukan Menggagalkan Kandang Tuhan Doamu Itu Adalah Mendeklarasikan Janji Tuhan Supaya Tuhan Yang Berjanji Dia Menggenapi Karena Apa Kita Sudah Deklarasikan Dia Lihat Iya Ya Gue Udah Janji Sama Randy Ngomong Terus Tiap Pagi Ngomong Ngomong Terus Ngomong Terus Ngomong Terus Gue Kasih Tapi Sehebat Apapun Doa Puasamu Engkau Tidak Bisa Menggagalkan Kandang Tuhan Jadi Semua Yang Terjadi Ini Adalah Kandang Tuhan Tetapi Bukan Karena Kita Menggagalkan Kandang Dia Memang Itu Sudah Direncanakannya Tapi Bisa Terrealisasi Ketika Engkau Berdoa Ketika Engkau Hidup Di dalam Hadirat Tuhan Ketika Engkau Hidup Di dalam Dia Sebenarnya Semua Kita Ini Orang Orang Diberkati Sebenarnya Tapi Kenapa Berkatnya Ada Yang Secuel Ada Yang Segumpal Ada Yang Lapan Gumpal Kenapa Iya Haleluya Haleluya Iya 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 Saya pun Kadang-kadang Saya itu Iya Selalu Saya meneteskan Air mata Kalau Mengingat Bagaimana Tuhan Baik Ini Bayangkan Saudara Saya Bilang Sama Daniel Daniel Tiap Hari Bapak Live Berjuang Supaya 10 juta 10 juta Dapat Tiap Bulan Eh Tiap Bulan Tiap Minggu 10 juta Tiap Minggu Kadang-kadang Jenuh Daniel Kalau Enggak Karena Ada Pirman Tuhan Yang Kusampaikan Capek Padahal Cuma Sejam Sejam Pagi Misalnya Sejam Malam Kalaupun Kadang Kadang Tiga Jam Kadang Tiga Kali Kadang Empat Jam Padahal Kalau Saya Lihat Sirendi Ini Kerjanya Bisa 24 Jam Kadang-kadang 12 Jam Udah Pasti 8 Jam Udah Jelas Saya Tarik Lagi Tapi Coba Kau Ingat Dimana Dia Sekarang Iya Tapi Dia Enak Abis Kerja Dia Bisa Jalan-jalan Gue Disini Terus Nunggu Manusia Itu Begitu Sudara Itu Senawan Senewen Kalau Enggak Salah Bahasa Jawanya Lihat Orang Senang Orang Itu Enak Ya Orang Itu Lihat Kita Juga Enak Banget Ya Saya Yakin Semua Tetangga Tetangga Disini Lihat Saya Enak Kali Si pendeta Lubis Tuh Dia Pagi Olahraga Nanti Siang Olahraga Kayak Gak Ada Kerjaan Aja Katanya Iya Udah Gitu Pakainya Ganti Ganti Terus Sepatunya Ganti Ganti Terus Pakain Pakain Yang Brandit Lagi Katanya Dia Saya Beli Sepatu 70.000 DJB Kemarin Karena Nek Motor Lihat Ya Ih Ah Coba Saya Tes Saya Bawa Hotbah Di Gereja Tanpa Tembok Seribu Pintu Ya Saya Bilang Siapa Yang Bisa Tahu Berapa Harga Sepatu Yang Kupakai Angkat Tanam Satu Juta Ada 800.000 Yang Paling Murat 300.000 Saya Bilang 70.000 Itu Bukan Seken Loh Baru Jadi Artinya Saudara Dia Buat Mahal Karena Yang Makenya Iya Saudara Andai Kata Pun Imitasi Kupakai Semua Kupakai Nggak Imitasi Ya Cuma Disini Yang Udah Tau Kartu Kartu Saya Pasti Kalian Udah Kubuka Kartunya Makanya Tahu Kalau Orang Luar Tahu Saudara Tahu Tahu Dia Serem Pendeta Makanya Saya Bilang Sama Daniel Daniel Aku Enggak Mola Jadi Pendeta Yang Pendeta Besar Besar Begitu Yang Jumlah Banyak Kenapa Susah Nanti Kalau Pakai Jam Dipoto Iya Kan Padahal Mungkin Jam Itu Bukan Asli Kalau Dipoto Mana Ketauan Sudah Inilah Pendeta Lubis Pakai Jam Rolex Kita Lihat Rolex Yang Seperti Ini Berapa Harganya 300 Juta Padahal Abal Labal Iya Ini Cidak Ini Kalau dipoto Gak Tau Sepatunya Ini Tadar Dari Mana Ini Tapi Kalau Dilihat Gini Kita Bisa Tau Kalau Dipoto Gak Tau Kaget Saya Ngeliat Ibu Maria Sama Gini Jadi Sudara Memang Kalau Dipoto Itu Beda Langsung Kita Lihat Kalau Kita Foto Beda Lihat Orang Ternyata Disini Ada Bolong Beda Apalagi Sekarang Sudara Wih Canggih Canggih Anak Sekarang Kameranya Bisa Cisit Cisit Mukanya Itu Jadi Kayak Mulus Banget Iya Saya pun Heran Kaget Saya Waktu Surabaya Wah Saya Udah Saya Gak Pernah Ketemu Dengan Orang Ini Tapi Dia Kenalan Di FB Ya Akhirnya Karena Kristen Saya Terus Ceritanya Bagus Semua Sekali Waktu Saya Sama Daniel Ke Surabaya Nginap Kami Di Penginapan Penginapan Itu Dekat Mall Jadi Saya WA Dia Ada Ada Dimana Bu Saya Ada Disini Kalau Mau Didoain Datang Datang Dia Sama Anaknya Wah Hitam Banget Dipotok Cantik Banget Bener Cantik Banget Kayak Artis Bener Maaf Ya Istriku Ya Ini Memang Kisah Nyata Jadi Cantik Banget Tapi Ada Daniel Situ Ada Bawa Anaknya Kalau Ingat Daniel Di rumah Siapa Itu Di Penginapan Apa Itu Sudara Kisah Jadi Makanya Jangan Percaya Percayalah Sama Puto Jumpahin Langsung Banyak Orang Nikah Mereka Merasa Nyesal Karena Korban FB Bener Si Jol Aja Bila Gak Usah Dan Tak Kuduga Habis Sudah Transfer Bang Transfer 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 Sedua Tahun Kemudian Nongol Orang Bah Aduh Haleloo Makanya Sedara Yang Palsu Palsu Pasti Bukan Dari Tuhan Angkanya Yang Asli Cuma Israel Betul Semua Kita Sebenernya Palsu Tapi Karena Kita Di Dalam Yesus Kita Jadi Gak Palsu Lagi Karena Darah Yesus Sudah Menebus Kita Dari Kepalsuan Itu Haleloo Bayangkan Saudara Binatang Binatang Buas Serem Terus Sampai Enam Kalau Gak Salah Ya 321 Ini Kan Tuhan Disuruh Tuhan Menyuruh Yesikiel Berbuat Berbuat Buat Siapa Buat Lawan Lawannya Tadi Gok Magok Tubal Mesek Terus 321 Berikan Berikan Sorak Sore Buat Tuhan Yesus Haleloo 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 Perampok Perampok Sudah Bunuh 70 Orang Diperkosa Lagi Terus Tuhan Mbos Dia Ditabrak Baswe Karena Tuhan Mbos Tabrak Baswe Ini Tuhan Yang Buat Tuhan Baik Baik Kenapa Saudara Bilang Tuhan Baik Tuhan Mau nyatakan Kuasanya Hai Tere Hai Naomi Hai Randy Hai Hendrik Dan semua Keluargamu Sudah disiksa Dia Kau tidak Mampu Mengalahkan Dia Dakingnya Pun Hebat Dia Punya Pestol Dia Itu Gangster Kau Nggak Bisa Ngelawan Tapi Lihat Udah Kuhembus Dia Sekarang Dia Sudah Mati Baik Tuhan Jadi Harus Taham Kalau Kita Nggak Mengenal Tuhan Habis Otak Kita Ini Habis Ya Hal Yang Lebih Parah Itu Yang Lebih Parah Otak Habis Tapi Pikirannya Masih Ada Sudah Ngeri Sebenarnya Kalau Yang Cerdas Paham Hantu Hantu Itu Nggak Punya Otak Tapi Dia Bisa Berpikir Loh Hantu Bisa Setan Bisa Berpikir Bisa Makanya Dia Bilang Kalau Kau Mau Kalau Kau Anak Allah Ciptakan Batu Ini Jadi Roti Itu Berpikir Nggak Pikir Ada Nggak Otaknya Nggak Ada Jadi Kalau Kau Bisa Berpikir Tapi Nggak Punya Otak Hantulah Kau Luar Biasa Aku Mendatangkan Api Ke atas Magok Dan Ke atas Orang-orang Yang Diam Di Daerah Pesisir Dengan Aman Tentram Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Satu Ayat Lagi Sepertinya Saya Nggak Baca Tadi Semuanya Tapi Siapa Tahu Satu Ayat Ini Lebih Mantap Lagi Ada Israel Soalnya 321 Haleloyah Sorak-sorak Buat Tuhan Sedara Ya Nanti Baca Ini Sampai Selesai Pasti Sorara Imannya Dibangkitkan Tuhan Luar Luar Biasa Tuhan Amin Iya Dan Aku Menyatakan Namaku Yang Kudus Di Tengah Tengah Umat Israel Dan Aku Tidak Lagi Membiarkan Namaku Yang Kudus Dinajiskan Sehingga Bangsa Bangsa Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Yang Maha Kudus Kalau Saudara Mungkin Sekarang Masih Terus Ada Tekanan Ada Pitnahan Ada Makian Cacian Dan Ada Orang-orang Yang Merendahkan Kau Tenang Aja Karena Sebentar Lagi Tuhan Akan Mempermalukan Mereka Seperti Tuhan Mempermalukan Gok Magok Tubal Mesek Dan Yang Lain-lain Berikan Suara-suara Buat Tuhan Saudara Beberapa Hari Ini Di Instagram Saya Masuk Kata-kata Yang Saya Pencet Buka Anjing Kolubis Bener Ada Buktinya Ada Lagi Ngomong Apalah Macem-macem Maki-maki Terus Eh Kok Tuhan Aku Udah dimaki Aku Udah dimaki Aku Udah dimaki Jalan Aku Jalan Ini Kisah Nyata Cek Uang Di Bank Masuk 2.5 juta Aku Datang Lagi Ke Rumah Tuhan Cari Lagi Orang Yang Maki-maki Aku Tuhan Jadi Gak Usah Kau Balas Maki Gak Aku Balas Gak Gak Ada Aku Balas Bahkan Sering Kali Amen He Kulang Iya Saya Sering Dimaki-maki Di FB Di Mana-mana Di Youtube Sering Makanya Kalau Kau Mau Diberkati Banyak Kau Dimaki-maki Orang Kalau Kau Mau Banyak Dimaki-maki Orang Kau Harus Punya Sosial Media Supaya Dimaki-maki Kenapa Karena Kau 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 Gak 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 Terbentuk Hatimu Gak Terbentuk Pikiran Kalau Kau Gak Dimaki Orang He Terik Maaf Ya Bang Satu Begini-begini Kau Balas Amen Tuhan Berkati Kau Ya Maaf Ya Satu Lagi Belasar Lu Placur Padahal Bukan Placur Iya Mantap Tuhan Berkati Kau Ya Ya Saudara Tapi Kalau Saudara Gak Ada Yang Maki-maki Semua Memuji-muji Oh Pak Indik Itu Anaknya Semua Juga Gini Yang Tetangganya Gini Gini Lama-lama Jadi Gini Kita Harus Punya Lawan Harus Ada Orang Yang Membentuk Kita Karena Besi Menajamkan Besi Manusia Menajamkan Manusia Jangan Kau Pikir Ketika Istimu Marah Sama Kau Itu Setan Jangan Siapa Tahu Memang Dia Membentuk Kau Supaya Kau Menjadi Orang Yang Baik Yang Sempurna Seperti Yang Tuhan Kehendaki Haleluya Jangan Langsung Marah Pak Henry Langsung Marah Itu Memang Cara Tuhan Itu Sengaja Isimu Itu Masak Itu Memasak Apa Gorengan Itu Memang Dibuatnya Asim Banget Sampai Kau Makan Eh Mau Mau Kawin Lagi Kau Tenang Tenang Santai Karena Tuhan Sedang Membentuk Kita Amin Supaya Kita Menjadi Pribadi Pribadi Yang Luar Biasa Mari Kita Kembali Ya Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menyongsong Kedatangan Tuhan Kedua Kali Kenapa Hot Bahasa Sekarang Seperti Ini Saya Harus Ceritakan Dulu Kenapa Saya Mengatakan Tuhan Mau Datang Ini Tanda Tandanya Yang Kita Lakukan Ini Intinya Markus 10 Ayat 45 Ini Tetap Setia Ya 3 2 1 Coba Lihat Kiri Kanan Depan Belakang Coba Ya Udah 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 Dalam hati Udah Dicatat Gak usah Pake Buku Ya Gak usah Pake Tulisan Dalam hati Udah Siapa Dalam hatimu Yang tercatat Naomi Kan dia Hadir Ngapain kau Catat Yang hadir Yang gak Hadir Kau Catat Pantasan Kita Kan harus Terdesara Berpikir Masa harus Saya bilang Dulu Ya gak Hadir Kan sudah Lihat Lihat Bangkumu Ya kan Nah Udah 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 di hati kalian ya Udah Ini ada jiwa baru Puji Tuhan Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Saya berdoa Buat dia ya Supaya besok Datang lagi Maksudnya Minggu ke depan Dia katakan Sama orang-orang Wih Disana di gereja itu Memang kelihatannya Rumah Sudara Tapi Hotbahnya Mantap Bro Mas Bro Lu tau gak Tubal apa Lu tau gak Manggok apa Lu tau gak Iran dulu apa Coba cari Iran Ada gak Di Alkitab Gak ada Lu dasar lu Gak paham Ini loh Iran Ini nih Ini nih Oh Ini Persia Ini Iran Iran itu Iya Indonesia mana Gak ada Gak ada disitu Memang gak ada Gak ada yang pernah Nafsirah Indonesia itu Mana Belum tau saya Haleluya Haleluya Jadi inilah yang kita Harus lakukan Untuk menanti-nantikan Kedatangan Tuhan yang Kedua kali Tetap setia melayani Setia melayani Setia melayani Sekali lagi Lihat bangku kosong Belakang depan Oke Sudah ada di hati Masing-masing Sudah 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 Saya kasih waktu Satu menit Doakan Dan lakukan Datangi nanti Atau besok Kan ketawa semua Ngeri dia Apalagi mau nemuin Pak Turnit Bah Dia pikir Ngeri nih Pikiran ya kan Iya kan Haleluya Apalagi pas terpikir dia Eh mamak bunga Ah ngeri nih Hahaha Haleluya Haleluya Iya Karena anak manusia Juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Jadi jangan kita ini Pingin dilayani 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 terus Kita sekarang Sudah tumbuh dewasa The next level Kita tidak harus Dilayani lagi Kita melayani 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 Kita bangkit berdiri Kenapa saya percepat Karena tepuk tanganmu Bagus Kalau gak semangat Kulanjutin Jadi sodara Endingnya Sudara harus pintar hotbay Ending Hotbay itu Arus pas di terakhirnya Itu pas orang lagi Naik di aronya Ya kan Jadi kalau nonton film pun Juga gitu Enaknya Pas mau dibunuh gini Selingkuhannya Sambung Haleluya Ini Udah jelas Yang sudah-sudah Nonton Korea Haleluya Luar biasa Haleluya Mari kita angkat hati Rauh pikiran kita Doblah tangan kita Mari kita melayani Tuhan Jangan tersandung Dengan perbuatan Perbuatan Orang-orang tertentu Tetaplah Engkau layani dia Mungkin memang dia Sepertinya Engkak baik Menurut kau Tapi layanilah Karena Tuhan datang Bukan untuk dilayani Tapi untuk melayani Masih banyak jiwa-jiwa Yang belum kita layani Mari kita layani Sudara puji Tuhan Gereja tanpa tembok Seribu pintu Sudah membaptis Banyak orang Yang dibaptis Bukan orang-orang Yang biasa-biasa Dari Madura Dari Lampung Dari Ya Apa Malembang Dari Bugis Jadi sudara Bukan orang yang misalnya Dari Tarutung Dari Sibolga Engkak-engkak Jadi sudara Nama-nama itu aja Sudara tahu Bahkan ada yang dari Lampung Yang dari Lampung Dia sengaja kemari Untuk cari Biar ada pendeta baptis Di Lampung Semua gereja Engkak mau baptis dia Tapi Resulilubius Berani baptis Mau Madura Mau Lampung Mau siapa Engkak peduli Yang penting Percaya Yesus Saya baptis Haleluya 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 Saya sudah gembala Saya jadi menteri Luar negeri Di gereja ini Sudara harusnya Jadi menteri Dalam negeri lah Iya Bawa jiwa-jiwa Masuk ke dalam negeri Ini negerinya Haleluya Luar biasa Haleluya Ikuti doa saya Tuhan Yesus Pakailah hidup kami Untuk melayani Kami tidak mau Tuhan Hanya mencari Kecelekan orang Tapi kami mau Melayani mereka Supaya mereka juga Mengenal Yesus Seperti kami Mengenal Yesus Terima kasih Tuhan Di dalam Yesus Kami percaya Amen Berikan sorak-sorak Mari buat Tuhan Haleluya Mari kita kembalikan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan